Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada pertemuan kali ini kita akan belajar blender membuat kereta Oke kali ini tutorialnya kita belajar membuat kereta contoh seperti ini ini saya bagi dua nanti bagian pertama untuk pertemuan hari ini saya mulai saja blender saya buka Oke mungkin kita perlu contoh agar bisa meniru ya kita mulai dengan membuat box oke boxnya kita buat ukuran dengan dimensi 241 Oke caranya bisa dirubah menggunakan scale atau di bagian properties tekan N ya tekan N nah disini ada dimensi 241 Oke saya disini sekte 24 kemudian disini satu senter kemudian saya tambahkan disini cylinder cylinder saya klik di kursor kiri di sini kemudian saya tambahkan objek cylinder sip-a sip-a kemudian saya put saya rotasi dengan rx-90 rx-90 Oke center kemudian saya pindah ke view nya adalah satu satunya adalah orto ya satu tekan lima kembali ke orto kemudian saya kecilkan menggunakan scale mes saya grab Oke sudah kemudian kita lihat dari posisi eh sisi sisi kanan kita panjangkan dengan es j-a-sisi kemudian saya g-e-e untuk diatur kalau misalnya kurang bisa diatur ya sesuai sesuai ke ingin yang sisi g-e-e oke kemudian eh setelah eh setelah jadi setelah nambah lagi sender kemudian kita sama ratakan tekan satu view view font view font auto kemudian ini saya snap ya eh sorry bukan so snap tapi align object jadi saya klik cylinder nya dulu kemudian klik kanan kemudian sip lagi klik kanan nah seperti kita memilih objek kemudian klik objek kemudian transform align objek oke kita disini center rata rata tengah ya arah tengah arah X dan Y saja klik X tahan sip lagi klik Y oh sorry bukan eh X dan Y tapi adalah X dan Z oke kita mungkin pakai X saja ya kemudian setelah selesai setelah selesai nambahkan cylinder kita tambahkan lagi ini adalah kone-kone setelah makan kone saya klik kursor saya harapkan kursornya disini saya klik kiri kemudian saya sip a saya pilih kone kemudian saya rotary rx90 oke kemudian saya kedepankan selanjutnya saya pilih posisi kone atau kemudian untuk biar terlihat transparan tekan Z ya biar kita bisa menyamakan dengan cylinder oke ini saya kecewkan kemudian saya ratakan dengan cylinder tekan dulu kone nya kursor ini kemudian sip pilih cylinder ke kanan kemudian saya sama kayak tadi align objek nah ini kita ratakan rata Z ya rata Z dan X tahan klik X kemudian klik Z takai sip ya biar dia tergantung jadi dua ini posisinya center Oke sama rata kemudian ya saya kembalikan tekan Z oke ini gak masalah ya mau masuk ke dalam juga yang jelas langsung harus presisi kemudian saya tambahkan lagi objek disini digambar ini ya klik disini tambahkan adalah objek balok sip a mes kemudian cube ya nah ini saya kecilkan S ya bisa dikira ya kemudian saya saya majukan kedepan oke ini posisinya kita ratakan ya tekan 7 7 orto ya kemudian saya ratakan arah X klik balok yang kecil ini kemudian balok yang besar cube yang besar klik kanan seri klik kiri yang kecil kemudian eh klik kanan yang kecil kemudian klik kanan yang besar dengan tahan sip seperti ini nah sudah ya sudah terpilih dua seleksi kemudian 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 pilih objek transform line objek saya pilih arah X saja Z nya nggak usah nggak usah dipakai nah jadi arah hack ya oke ya ya sudah kemudian saya tambahkan lagi box sini ya saya tambahkan di atasnya eh saya klik disini saya sip a lagi mes kemudian cube kemudian saya kecilkan saya tekan S oke kemudian ini saya tinggikan tekan eh seri tekan Z ya tekan Z ini saya scale eh Z ya bisa dikira sendiri oke oke kemudian ini saya drag ke atas selanjutnya saya duplikat ya oke ini saya duplikat sip D oke sip D sip D arah X ya oke dikira saja ya kemudian ini juga sama klik kanan sip D dua-duanya sip D searah Y oke sudah oke tekan Z untuk melihat hasilnya kemudian disini saya tambahkan lagi atap kita tambahkan atap nah jadi kita menambahkan atap ini bentuknya adalah piramid nah kebetulan objek yang ada di blender tidak ada piramid jadi kita bisa atur eh bagian apa itu ya mungkin sisinya banyak kali ya kita atur sip A kom ya Nah di sini ada vertikasnya ini 32 32 segmen banyak jadi kita jadikan 4 itu jadikan 4 center nah jadi empat eh bisa kita angkat kemudian kita rotasi dulu di sini ada bagian rotation nya arah ini karena Z ya bisa pakai apa protesi juga boleh kita saya langsung di sini aras Z ketik 45 nah tinggal kita kemudian kemudian saya pilih lebih pendek misalnya depthnya satu nah jadi agak pendek ya nah ini ya oke kalau pun nanti kekecilan kita bisa atur sendiri oke kemudian tekan 7 untuk mengatur posisi Z lagi ya kemudian saya besarkan terserah besarnya mau mengikuti yang di bawah juga boleh nah kemudian saya ratakan dengan cube yang di bawah nah kemudian saya sama seperti lagi object transform line object ya Nah kali ini kita gunakan arah X dan Y tekan sip X kemudian tekan sip lagi Y oke kita bisa lihat sudah ya kita bisa atur kalau misalnya ke rendahan kita bisa atur posisinya lebih tinggi lagi tekan Z nah ini kelihatan ya kalau saya zoom kelihatan jadi bisa dinaikkan sedikit atau bisa juga menggunakan ini ya kalau namanya snap ya snapping bisa menggunakan face atau edge jadi dia menempel ke bagian face atau edge ya oke kemudian saya tambahkan lagi di sini kalau ini cylinder dan terus ya ada dua objek cylinder dan terus saya klik ke sini oke saya pionya adalah tiga setahan eh saya sip kan sip sederah sip ah kemudian mesh kemudian terus oke ini ada cara cepat kita bisa langsung biar tidak lagi memutar ya line to view jadi apa yang dilihat bentuk seperti itu posisikan ya nah ini ya selanjutnya kita bisa atur eh radiusnya misalnya disini saya coba lima Hai usuri ke pesaran ya kepesaran eh misalnya satu ya seri gua aja wajar radiusnya satu nah ini ya nah ini kemudian ini bisa kita kecilkan oh sorry ini bagian segmennya ya kemudian ini radiusnya bisa kita atur begini juga boleh ya bisa diatur sesuka-suka nya oke mungkin kalau jika rasa sudah cukup oke jika rasa sudah cukup kalau ini saya angka 0.61 0.22 agak ribet dihapal jadi bisa dikira sendiri oke oke kalau ini agak miring ya mungkin kita baikin posisinya nah ini line to view oke sudah kemudian saya bagi lagi ke sebelahnya eh saya tambahkan lagi satu disini bagian silinder nah silinder kita menembus ke samping saya klik sini kemudian sip A silinder oke sama juga biar silindernya memposisikan nah kemudian saya kecilkan oke selanjutnya ini kita eh sama juga line ya klik kanan di setelah terpilih sini kita klik kanan di terusnya biar rata objek transform line objek ini arah ek dan esri ini Z dan Y ya nah jadi rata oke oke sudah tekan Z tekan satu tekan Z kemudian nah ini kita tembuskan sampai ini kita panjangkan jadi SX bisa diatur boleh manual ya atau bisa meratakan ini ya search Oke seri line objek kita arahnya adalah Z dan X ya nah ini ya eh eh X aja ya bisa kita besarkan lagi SX kita terlihat agar terlihat lebih di luar ya oke nah jika kurang panjang nanti dipanjangkan lagi dan Z S oke sama kemudian saya bagi juga ini di bagian posisi Sibde arah Y atau bisa langsung di copy saja ya saya skip kemudian ini juga sama Sibde arah X nah tahan sip agar dia lebih lambat kita bisa mengatur agar lebih presisi selanjutnya di bagian posisi 3 saya copy lagi oke saya seleksi ketiga objek ini dua terus klik kemudian pilih silinder yang tengah kemudian saya saya pindah Sibde duplikat ke arah Y oke ya nah ini sudah jadi oke nah kalaupun ini terlalu bisa diatur nanti bisa dikecilkan lagi atau ini dibesarkan ya bagaimana kita bisa ngatur kalau saya ingin naik kita sendiri oke kemudian ini kan terlihat terlihat lebih smooth ini juga smooth ini smooth ya ini yang tidak smooth jadi kita bisa lihat disini ini belum smooth ya ini masih flat nah caranya untuk smooth kita klik salah satu objek ini kemudian saya pilih disini ya di bagian tool kemudian ada smooth nah tapi smooth ini tidak ada batasan disini ya ruasnya tidak ada jadi caranya menambahkan ruas klik tadi objek yang telah disemut tadi kemudian saya cari disini yang bentuk kunci ya kemudian pilih edge speed nah jadi kelihatan tapi dia tetap tidak menghilangkan smoothnya sama juga ini saya smooth ya kalau ini tidak masalah ya langsung saja ini juga smooth ini juga smooth klik kanan smooth silinder atau smooth ya silahkan ya ini sorry ini smooth ini smooth nah ini juga kita pakai edge speed ini juga klik kanan smooth add my new file kemudian edge speed oke oke setelah disemut semua udah sama ya atap semua sama kemudian kita bisa lihat hasil rendernya dengan tekan F12 ya di sini atau di sini atau di bagian sini juga boleh saya render nah ini posisinya hanya saja ini bayangannya agak pekat jadi kita bisa atur agar sedotnya sedotnya tidak pekat hitam begini ya jadi saya sip Z untuk melihat hasil rendernya langsung secara cepat jadi caranya untuk mengatur ya sip Z dulu ya kemudian Oh ini enggak ada lagunya ya kita pilih seleksi di sini dulu lightingnya cahaya nya ini ya saya klik kanan kemudian oke kemudian si saya pilih ini nah kemudian di sini ada shadow masih aktif residue saya klik residue saya agak buatkan dia tampak abu-abu ya kita sip Z nah ini ya oke sampling fungsinya adalah semakin banyak sampling maka titik rapat bayangan semakin bagus ya saya ketik misalnya 10-10 kita bisa lihat hasilnya perubahannya nah jadi dia tidak terlihat pekat lagi ya kemudian di sini bisa dikasih terserah ya mau satu coba atau dua nah ini ya oke kita lihat lebih kurang lebih realistis oke sip Z untuk kembali ke belum smooth ya oke ada dua objek ya saya hapus saya smooth kemudian saya edge split oke oke saya render type 12 nah kelihatan lebih halus ya oke tadi di sini kelihatan ada seperti rusak karena ada objek yang double jadi objek yang kita duplikat jadi banyak makanya dihapus ya oke oke mungkin itu saja dari saya untuk membuat kereta bagian pertama selanjutnya pertemuan berikutnya kita beli warna ya oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati